Intro Selam ibu-ibu yang dikasih Tuhan Hari ini Komisi Wanita GKI Blit merayakan ulang tahun yang ke-39 Di masa-masa pandemi yang serba sulit ini Seringkali kita bertanya kepada Tuhan Mengapa semua itu bisa terjadi dalam hidup kita Tetapi ibu-ibu percayalah bahwa anugerah dan pimpinan Tuhan selalu cukup buat kita semua Mari kita angkat pujian berkat kemurahanmu Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau ranjangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Begitu Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Bagiku Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Bagiku Engkau sangat baik Teramat baik Bagiku Ibu-ibu mari kita semua berdoa Bapak kami di dalam surga Kembali ya Tuhan Kami mengucap syukur Karena kasih kemurahan Tuhan Komisi wanita Boleh merayakan Hut yang ke 39 tahun Terima kasih ya Tuhan Engkau telah menyertai Persekutuan kami selama ini Biarlah melalui Persekutuan ini Banyak ibu-ibu yang Dimenangkan Dan boleh beribadah Dan bertumbuh bersama Di dalam Kerohanian kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Pembacaan Pembacaan Permat Tuhan hari ini Terdapat di dalam Injil Matius Pasal 19 Ayat 26 Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu Mungkin Amin Sebagai ungkapan Rasu syukur kita Kepada Tuhan Karena anugerahnya Yang cukup sempurna Buat kita Kita akan nyatakan Melalui pujian Kunyanyi Haleluya Selamat menikmati Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ku percayakan Ada bagiku Kau selamat menikmati Ku percayakan Kau selamat menikmati Kau selamat menikmati Saatku lama kau kuatku Munyani Haleluya Munyani Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib pertasa Perbuatanmu Munyani Haleluya Munyani Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib pertasa Perbuatanmu 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 Menyembahmu Perbuatanmu 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 Munyani Haleluya Munyani Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib pertasa Perbuatanmu Munyani Haleluya Munyani Haleluya Munyani Haleluya Munyani Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib pertasa Munyani Haleluya Perbuatanmu Perbuatanmu Munyani Haleluya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Komisi Wanita GKY Pluit sampai di usia yang ke-39 tahun ini Bersyukur ibu-ibu sekalipun masih dalam suasana pandemi Tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh merayakan hari ulan tahun ini Sekalipun tidak bisa bertatap muka namun kita bisa merayakan ibadah ini secara online Kita doakan kiranya kut ke-39 ini mengingatkan ibu-ibu akan besarnya Kasih dan kesetiaan Tuhan atas gerejanya, atas umatnya Sehingga dengan iman dan syukur kita boleh melewati kehidupan di hari-hari berikutnya bersama-sama dengan Tuhan Sudara-sudara sebelum merenungkan firman Tuhan Mari saya mengajak setiap kita untuk kita tundukkan kepala, berdiam diri, masuk di dalam doa Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan Melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan atas gereja-Mu Secara khusus bagi Komisi Wanita GKY Pluit Yang boleh merayakan ulan tahunnya yang ke-39 ini Kiranya Tuhan terus berkarya dan menyatakan kemuliaan-Mu melalui para wanita di tempat ini Biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Oleh sebab itu berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan Agar kehidupan kami semakin boleh diubahkan dan ditegukan imannya Menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Pakai dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Berkatilah setiap kawan wanita yang rindu dan siap hati untuk mendengarkan sabdamu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Firman Allah yang hidup Kami bersyukur, kami berdoa, amin Sudara-sudara ada dua bagian firman Tuhan Yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi hari ini Yang pertama kita akan membuka dalam kitab keluaran pasal yang ke-6 Ayatnya yang ke-19a Saya akan membacakan kitab keluaran pasal 6 ayat 19a Dan Amram mengambil Yokebet saudara ayahnya Menjadi istrinya Dan perempuan ini melakirkan Harun dan Musa baginya Perikop yang kedua Saya ambil dari perjanjian baru dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 Karena iman maka Musa setelah ia lakir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut akan perintah Raja Amin Sudara-sudara sejak awal tahun 2020 yang lalu Dunia dibombartir dengan masalah pandemi COVID-19 Yang sampai saat ini belum tuntas terselesaikan Belum lagi sudara-sudara di Indonesia Masalah corona yang harus ditengahi dan diatasi Indonesia juga menghadapi begitu banyak musibah Dan bencana yang datang silih berganti Sudara-sudara ditambah lagi dengan kasus radikalisme Dengan terorisme Yang seolah-olah berita itu cukup menegangkan Dan memberikan rasa takut Ada banyak berita-berita kriminalitas Yang tiap-tiap hari kita dengar Membuat hati kita menjadi ciut di dalamnya Sudara-sudara pada umumnya Ada empat macam sikap orang ketika menghadapi krisis Ketika menghadapi akan persoalan Ketika menghadapi akan kesulitan di dalam hidupnya Saya sebutkan itu dengan empat M Sudara-sudara sikap orang yang pertama Yaitu menyerah Ketika menghadapi kesulitan dan krisis Ketika menghadapi persoalan dan pergumulan Maka orang yang pertama ini adalah orang yang menyerah Terhadap segala persoalan yang ada Sikap yang kedua M yang kedua yaitu mencari kesalahan Baik itu diri sendiri Maupun kesalahan orang lain Ketika persoalan itu ada Maka kita mulai menuduh Dan mencari siapa Orang yang dapat disalahkan akan hal ini Terkadang kita juga menyalahkan diri sendiri Kenapa semua hal itu bisa terjadi Setelah sikap macam yang ketiga Yaitu mencari jalan pintas Mencari jalan cepat Mencari jalan pintas yang dianggap tepat menurutnya Tetapi itu tidak benar di hadapan Tuhan Dan macam orang yang keempat Yaitu menghadapi pergumulan Krisis dan penderitaan Itu dengan iman kepada Tuhan Setelah sikap macam orang pertama sampai yang ketiga Itu adalah gambaran orang-orang yang tidak percaya Atau orang yang belum sungguh-sungguh percaya Dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Maka ketika orang-orang ini mengalami krisis Mengalami kesulitan dan penderitaan Mereka menganggap hidup ini adalah jahat Hidup ini adalah seperti sebuah kem penyiksaan Sudara-sudara Arthur Schopenhauer Seorang filsuf Jerman Seorang artis pernah berkata Life is evil Life is punishment Hidup ini jahat Hidup ini adalah suatu penyiksaan Sudara kenapa Arthur berpendapat hidup ini jahat Hidup ini seperti sebuah tempat penyiksaan Mengapa hidup ini penuh dengan tangisan Mengapa hidup ini penuh dengan penderitaan Mengapa hidup ini penuh dengan air mata Mengapa ada bencana alam di sana sini Yang bukan hanya melululantakan bangunan-bangunan yang ada Tetapi membuat banyak manusia menjadi korban dan meninggal dunia Mengapa ada orang-orang muda kehilangan Mengapa akan kesehatannya Mengapa ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya Kehilangan ayahnya Kehilangan ibunya Mengapa ada orang yang dari pagi sampai malam Harus bercucuran keringat membanting tulang mencari nafkah Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan Maka sustera Arthur berkata Bahwa hidup ini adalah jahat Hidup ini adalah sebuah tempat siksaan belaka Sudara-sudera hidup ini memang penuh dengan krisis dan pergumulan Hidup ini memang penuh dengan tantangan Penuh dengan persoalan Pergumulan Penderitaan datang menerpa Bukan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya saja Tetapi juga dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus Namun sudara hari ini kita akan belajar Bahwa orang-orang percaya Jikalau diperhadapkan dengan krisis Dengan pergumulan Dengan kesulitan dan tantangan Orang-orang percaya dipanggil Untuk menghadapi semuanya itu Dengan iman kepada Tuhan Nah hari ini surah kita akan belajar dari seorang wanita biasa Tetapi yang memiliki iman yang luar biasa Wanita itu adalah ibu dari Musa yang bernama Yokebet Yang hidup di zaman yang serba sulit Hidup di zaman yang begitu menegangkan dan menakutkan Di dalam kitab keluaran kita bisa mengerti dan melihat latar belakang situasi Ketika Yokebet ini hidup Bangsanya hidup dalam penindasan dan perbudakan bangsa Mesir Kehidupan bangsanya begitu sulit Sebagai bangsa yang dijajah Sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir Hidup di dalam ketertekanan Hidup di dalam air mata Dan hidup di dalam penindasan Sudara-sudara ketika Yokebet ini menikah dengan Amran Itu dicatat dalam keluaran pasal yang kedua Sudara keluarga mereka dibangun di dalam situasi dan keadaan yang sulit Dan ketika Yokebet ini melakirkan anak laki-laki Seharusnya ini menjadi sebuah momen Yang membuat keluarga ini begitu bersuka cita dan berbahagia Tetapi justru Justru masa-masa bahagia itu menjadi masa-masa yang berbahaya Karena adanya sebuah instruksi Ada sebuah perintah dari Raja Firaun Raja Mesir Yang tidak menghendaki adanya pertambahan Orang-orang Ibrani di dalam kerajaannya Sehingga Firaun Raja Mesir Memerintahkan untuk membunuh setiap bayi Setiap anak laki-laki yang baru lakir di dalam kerajaannya Setelah hal ini tidak gampang dihadapi oleh Yokebet Tetapi mari kita perhatikan Setelah bagaimana Yokebet menghadapi Dan menjalani hidup yang sulit dan penuh dengan ketertekanan ini Dengan iman kepada Tuhan Setelah-setelah meskipun nama Yokebet ini Dicatat hanya dua kali saja di dalam Alkitab Di dalam kitab keluaran 6 ayat 19 Dan di dalam kitab bilangan 26 ayat 59 Tetapi nama Yokebet terukir sebagai salah satu tokoh beriman Di dalam surat Ibrani pasal 11 Di sepanjang sejarah Ia dikenal sebagai seorang ibu yang penting Ibu dari pemimpin besar Yaitu Musa Yang diakui, dihormati oleh tiga agama besar Yahudi, Islam, dan Kristen Nah kita akan melihat bagaimana Yokebet ini Memandang rumitnya dan sulitnya kehidupan ini Dengan mata iman kepada Tuhan Ada tiga hal yang akan kita renungkan bersama Di hari ulan tahun ke-39 ini Yang pertama Sudara-sudara mata iman itu melihat krisis dengan optimis Sudara-sudara linangan air mata Kepedihan, penderitaan Itu merupakan pemandangan yang tiap-tiap hari Dilihat dan disaksikan oleh Yokebet Atas penderitaan yang dihalami oleh bangsanya Bahkan mungkin dirinya sendiri bersama dengan Amran Saat itu juga berada di dalam penderitaan Di dalam kepedian yang luar biasa Sehingga tentu saja mungkin keluarga ini juga begitu banyak Mencucurkan air mata Bergumul dengan kehidupan rumah tangganya Yang saat itu sudah lakir seorang bayi laki-laki Nah setelah-setelah tiap hari Suara-suara yang terdengar Yang dia dengar tiap-tiap hari Bukanlah suara pujian syukur Bukanlah pujian ucapan sukacita Tetapi mungkin suara cacian dan makian dari tentara musir Suara marah dari tentara musir yang mencambuki Akan bangsa Israel Dan suara kesakitan Erang Suara tangisan anak-anak yang kehilangan ayahnya dan ibunya yang mereka kasihi Yang mereka lihat meninggal di depan mata mereka Akibat kerja paksa yang begitu keras Mungkin Itu yang tiap-tiap hari didengar oleh Yokebek Suara kengerian Yang mencekam dan menakutkan Itulah suara-suara yang selalu dia dengar tiap-tiap harinya Suara-suara ditambah lagi dengan instruksi Sekali lagi perintah daripada Raja Mesir Firaon Yang khawatir melihat pesatnya pertambahan populasi budak dari bangsa Israel Sehingga dia memerintahkan agar semua orang Yahudi yang baru lakir laki-laki itu harus dipunuh Tentu saja ini sebuah perintah yang sangat menyedihkan hati Yokebet Dia tidak ingin anak yang dilakirkannya itu mati mengenaskan Tetapi suara-suara hal yang menarik yang bisa kita lihat Di dalam kehidupan seorang wanita yang bernama Yokebet Ketika krisis itu datang Ketika masalah yang begitu genting itu ada Suara-suara Di dalam kehidupannya Suara-suara ia menghadapi dilema yang mengerikan dan menakutkan itu Dengan tidak menyerah pada situasi yang ada Tetapi justru membuat ia semakin berserah Bersandar dan bergantung kepada Tuhan Dalam imannya kepada Tuhan Suara-suara Yokebet tidak mencari jalan pintas Yokebet tidak menyalakan Suara-suara Tidak mencari kesalah-kesalahan Suara-suara Kenapa semua ini terjadi Suara-suara Tetapi Yokebet menghadapi segala kemelut Segala tantangan dan kesulitan kehidupan yang melanda itu Dengan imannya kepada Tuhan Suara-suara Dengan iman kepada Tuhan itulah Membuat Yokebet bisa menghadapi Segala krisis yang datang itu Dengan sikap optimis dan bukannya pesimis Iman kepada Tuhan inilah Yang membuat ia sanggup dan tenang Di dalam menghadapi segala krisis dan kesulitan yang ada Sehingga Yokebet bisa berpikir dengan jernih Dia bisa mengatur strategi-strategi yang baik Suara-suara Bagaimana untuk menyelamatkan bayinya Dari ancaman maut Suara itu mata iman yang pertama Yaitu melihat krisis dengan sikap optimis Dan bukan pesimis Yang kedua Sudah-sudah mata iman Itu melihat pengharapan di dalam permasalahan Melihat adanya pengharapan di dalam kesulitan Di dalam pergumulan Sudah-sudah kalau kita membaca kitab keluaran Kita akan menemukan ada tiga perintah Raja Mesir Yaitu Raja Firaon Untuk menekan pertambahan jumlah populasi Daripada orang-orang Israel pada waktu itu Di dalam keluaran pasalnya pertama Ayat yang sebelah Di situ Firaon memberikan perintah Untuk melakukan kerja paksa kepada bangsa Israel Tetapi yang menarik Suara Alkitab mencatat apa Semakin mereka diberikan kerjaan yang begitu keras Semakin mereka ditindas dan ditekan secara fisik Ayat 12 dikatakan Mereka justru semakin bertambah banyak Makin ditindas Makin bertambah banyak Yang kedua Perintah Raja itu di dalam ayat yang ke-16 Bagaimana Firaon menyuruh para bidan-bidan yang ada Untuk langsung mematikan Langsung membunuh anak-anak yang baru lakir Tetapi di dalam ayat yang ke-17 Alkitab mencatat dengan luar biasa Bidan-bidan ini Takut akan Tuhan Dan dia membiarkan bayi-bayi itu hidup Ini luar biasa Campur tangan Tuhan yang begitu dasyat Dan yang ketiga Di dalam ayatnya yang ke-22 Firaon Raja Mesir memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya Untuk melemparkan segala anak laki-laki Ibrani yang baru lakir itu Kedalam sungai Nil Setelah-setelah Perintah pertama kerja paksa Perintah yang kedua Menyuruh bidan-bidan membunuh anak laki-laki Itu tidak berhasil Maka kemudian Raja Memberikan instruksi Memberikan perintahnya yang ketiga Supaya semua anak laki-laki orang Ibrani itu Dilemparkan ke sungai Nil Agar mereka itu binasah Nah saudara-saudara yang menarik Kalau kita membaca Kita keluaran masuk dalam pasal yang kedua Pasal yang kedua itu Mencatat peristiwa kelakiran Musa Yang begitu menariknya Di dalam ayat yang kedua dituliskan Ketika Musa lakir Yokebet melihat paras daripada Musa itu Begitu elok dan tubuhnya sehat Sehingga di dalam hatinya muncul sebuah keyakinan iman Bahwa anak yang baru dilakirkan ini Memiliki peran yang istimewa nantinya di mata Tuhan Di dalam kisah Rasul pasal 7 ayat 20 dikatakan Musa itu begitu elok di mata Tuhan Nah saudara-saudara dengan keyakinan itulah Dengan iman seperti itulah Maka Yokebet mengambil sebuah keputusan Untuk menghadapi semua krisis Bahkan melawan instruksi Raja ini Bukan dengan kekuatannya Tetapi dengan iman kepada Tuhan Saudara-saudara maka kisah Daripada seorang bayi yang dilakirkan oleh Yokebet ini Menjadi satu berita yang sangat mencengangkan Seharusnya anak ini harus binasa dilempar kepada Dilemparkan ke dalam sungai Nil Tetapi yang menarik Ibu daripada Musa yaitu Yokebet Mungkin dia pernah mendengarkan kisah ajaib Dari seorang yang beriman yaitu Nabi Nuh Bagaimana Nabi Nuh dan keluarganya itu selamat Dari ancaman banjir yang melanda Dengan membuat sebuah batera Saya percaya Yokebet pernah mendengar akan kisah ini Sehingga dengan imannya Itu menjadi sebuah inspirasi bagi dia Dan apa dilakukan oleh Yokebet Dia mengambil sebuah peti pandan Dalam keluaran dua ayat yang ketiga Kemudian dipakalnya dengan gala dan ter Dan diletakkan bayi itu di dalamnya Dan diapungkan ke sungai Nil Cuma yang terkasih dalam Tuhan Dengan mata iman Yokebet tidak melihat sungai Nil itu Sebagai tempat kematian yang mengerikan Tetapi dengan mata iman Justru Yokebet melihat sungai Nil itu Sebagai sebuah tempat Dimana ia menaruh pengharapan Anaknya bisa selamat dan hidup di sana Setelah tentu saja ini iman Bukan iman yang konyol Bukan iman yang asal-asalan Tetapi iman yang punya strategi Tentu saja saya percaya sekali Dengan hikmat dan bijaksana Oleh karena imannya kepada Tuhan Maka dia pasti sudah meneliti Men survei kondisi daripada sungai Nil itu Sehingga dia tahu pasti Bagaimana putri Firaon itu Mandi di dalam sungai Nil Jam berapa dan bagaimana Sehingga saudara perhatikan Bagaimana dengan iman Dia membuat keranjang bagi anaknya Seperti sebuah batranuh Dan anak itu diapungkan ke sungai Dan akhirnya Anak ini bisa ditemukan oleh putri Firaon Yang akan mengadopsi dia menjadi anak angkatnya Nah saudara-saudara inilah iman Iman itu melihat pengharapan Di dalam permasalahan Iman itu bisa menemukan adanya sebuah pengharapan Di tengah-tengah ketidakmungkinan Saudara-saudara bagi kebanyakan orang Sungai Nil itu adalah tempat yang menghancurkan Sungai Nil adalah tempat yang menakutkan Sungai Nil adalah tempat di mana Bayi-bayi laki-laki akan mati di sana Dihanyutkan oleh sungai Nil Tetapi bagi Yokebet Wanita yang beriman kepada Tuhan Justru tempat yang mengerikan Tempat kematian ini Menjadi sebuah tempat pengharapan Karena apa? Karena ia menaruh iman di dalam Tuhan Nah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Seseorang yang beriman Akan melihat sebuah pengharapan Di dalam permasalahan dan persoalan Seseorang yang beriman Akan menemukan pengharapannya Di tengah-tengah krisis dan tantangan yang ada Maukah kita menjadi wanita-wanita Yang menjalani hidup ini dengan mata iman kepada Tuhan Sehingga saudara juga menemukan Adanya pengharapan di dalam hidupmu Yang ketiga Sudara mata iman itu melihat Masa depan yang baik Mata iman akan menemukan Sebuah masa depan yang indah Sudara-sudara Apa yang dilakukan oleh Yokebet Sekali lagi itu merupakan Sebuah tindakan iman Dia berani melawan perintah raja Dengan menyembunyikan bayinya Sudara-sudara Dia mampu Melihat akan segala tantangan ke depan Itu bukan Sebagai sebuah ancaman Bagi masa depannya Sudara-sudara Yokebet Diperhadapkan kepada situasi Dan lingkungan yang sulit Seolah-olah Pasti keluarga ini tidak punya masa depan Anak-anak mereka pasti Dia punya masa depan Anak-anak mereka pasti akan mati Oleh karena itu merupakan instruksi Daripada Raja Firaun Tetapi Alkitab mencatat luar biasa Yokebet seorang wanita Yang menjalani hidupnya Dengan mata iman kepada Tuhan Sehingga Menurut logika dan pemikiran manusia Masa depan mereka pasti gelap Masa depan mereka pasti kelam Masa depan mereka pasti berada Di dalam gelap gulita Namun Ketika dia menghadapinya Dengan iman kepada Tuhan Justru Yokebet menemukan Hidupnya Punya masa depan Keluarganya Punya masa depan Bangsanya Punya masa depan Sedera anaknya Yang harusnya mati mungkin di sungai Nil Justru hidup Dan Tuhan bangkitkan Tuhan munculkan Tuhan pakai musa ini Menjadi seorang pembebas Menjadi seorang pemimpin yang besar Bagi bangsa Israel Untuk membebaskan Israel Kepada Tuhan Ada masa depan Bagi bangsa Dimana Yokebet tinggal Bangsa yang percaya Kepada Tuhan Sudah-sudah ibu-ibu yang terkasih Di dalam krisis kehidupan Yokebet menjalaninya Yokebet melaluinya Dengan mata iman Kepada Tuhan Dengan mata iman Ia melihat masa depan yang cerah Dengan mata iman Dia melihat Masa depan Bukan masa depan yang gelap Tetapi masa depan yang cerah Di dalam Tuhan Sudah anak-anaknya Tiga anaknya Harun Menjadi seorang iman besar Pertama bagi Israel Miriam kakak perempuan Musa Menjadi seorang nabiah Yang membawa seluruh bangsa Israel Memuji-muji Tuhan Dan Musa Dipakai oleh Tuhan Menjadi pemimpin besar bangsa Israel Untuk membawa Israel keluar Dari perbudakan Mesir Setelah semua ini terjadi Ketika ada Seorang wanita Ada seorang ibu Ada seorang istri Yang menjalani hidup ini Dengan iman kepada Tuhan Sehingga Orang-orang yang menjalani hidup ini Dengan iman kepada Tuhan Maka Tuhan berikan masa depan Tuhan berikan jalan keluar Karena kita percaya Tidak ada jalan buntu Bagi orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Sudara-sudara saya akan tutup Firman Tuhan ini Dengan sebuah kisah Ilustrasi nyata Saya akan angkat cerita Daripada mamah pendeta Stephen Tong Yang bernama Tan Jeniu Sudara-sudara menarik sekali Kisah ini ditulis Di dalam biografinya Yang berjudul Science for the Master Yang dikarang oleh Freda Hartfield Disitu di dalam buku Biografinya itu Dituliskan Kisah daripada Mama pendeta Stephen Tong Ibu Niu ini Sudara-sudara di usia 16 tahun Dia dijodohkan Sudara-sudara Dan di usia 17 tahun Akhirnya dia harus menikah Dengan pengusaha Semarang Sudara-sudara berasal dari Syamen Sudara-sudara Yang bernama Tong Paifu Yang usianya 36 tahun Sudara-sudara Nah kemudian Sudara-sudara Setelah 2 tahun Mereka tinggal di Semarang Akhirnya Ibu Niu ini Ikut suaminya ke Syamen Dan tinggal di sana Sudara-sudara Sehingga putra anak-anaknya Sudara-sudara Putra demi putra Lakir di sana Sudara-sudara Di umur 33 tahun Ibu Niu ini Mempunyai 10 anak Sudara-sudara Satu diberikan kepada orang lain Satu meninggal dunia Dan 8 orang Yang terdiri dari 7 pria Dan satu perempuan itu Hidup bersama-sama Dengan Ibu Niu ini Nah sudara-sudara Pada waktu Ibu Niu ini Berusia 33 tahun Papanya Suaminya Sudara-sudara Itu meninggal dunia Dan Pak Tong waktu itu Masih berusia 3 tahun Sudara-sudara Nah sudara-sudara Di usia janda muda 33 tahun Sudah tidak punya suami Sudara-sudara Dan harus membesarkan 8 anak 7 laki-laki Dan seorang putri Sudara-sudara Bagaimana mungkin Hidup begitu sulitnya Hidup begitu menderitanya Sudara-sudara Nah sudara-sudara Ibu Niu ini Berdoa kepada Tuhan Dalam imannya kepada Tuhan Dia berlutut kepada Tuhan Dan berdoa Tuhan Saya menegukan hati Untuk tidak menikah lagi Sampai saya meninggal Saya akan tetap menjanda Saya hanya bergantung Kepada Engkau saja Ya Tuhan Karena Alkitab Berkata dan berjanji Bahwa Tuhan Akan memberikan Perlindungan Kepada Anak-anak yatim piatu Kepada para janda Di dalam Masmur 68 Ayatnya yang kelima Nah sudara-sudara Dia berkata kepada Tuhan Tuhan Janganlah membuat saya Menjadi terlalu miskin Sehingga saya Mempermalukan namamu Tuhan Janganlah membuat saya Terlalu kaya Sehingga saya Melupakan namamu Sudara-sudara itu Menjadi doa Daripada Ibu Nyo Setiap saat Sudara-sudara Ketika papanya meninggal Sesaat Pak Tong Pendeta Stephen Tong Itu berusia 3 tahun Sudara itu Masa-masa yang Begitu sulitnya Tetapi Teladan iman Yang diambil Sudara Dari seorang ibu Yang beriman Ibu Nyo ini Betul-betul Sudara Membekas Di dalam diri Pak Tong Tiap-tiap hari Sudara dia Melihat Mamanya itu Bangun Pagi-pagi Sudara Dan dia berdoa Kepada Tuhan Sudara dia berdoa Menyerahkan anak-anaknya Selalu tiap pagi Ibu Nyo itu Berdoa selama 1 jam Dan di dalam doanya Dia berkata Tuhan Alaku Mohon Engkau Pelihara Hidupku Dan pelihara Pula Anak-anakku Saya Jadikan Engkau Sebagai Tuhan Alaku Dan saya Berikan Anak-anakku Ini Sebagai Sebuah Perjanjian Supaya Mereka Berguna Bagimu Setelah itu Menjadi doa Daripada Ibu Nyo Dia serahkan Dia Persembahkan Anak-anaknya Kepada Tuhan Dia tidak punya Harta Dia tidak punya Uang Untuk dia Persembahkan Kepada Tuhan Tetapi Yang dia Persembahkan Yang dia Berikan Kepada Tuhan Anak-anaknya Itu Dipakai Oleh Tuhan Dan saudara-saudara Seorang Ibu Yang beriman Seorang Mama Yang beriman Membesarkan Anaknya Dengan iman Maka Taukah Tuhan Mendengar Doanya Anak-anak Daripada Ibu Nyo Ini dipakai Tuhan Secara Luar biasa Di dalam sejarah Tiongkok Lima Anak Laki-laki Itu Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan secara Dahsyat Dilakirkan Dan dibesarkan Oleh seorang Janda muda Yang miskin Yang tidak ada Dana dan uang Untuk membesarkannya Tetapi Karena Dia Menghadapi Hidup ini Menjalani Hidup ini Dengan iman Maka Tuhan Berperkara Dalam Hidupnya Ibu-ibu Yang terkasih Di dalam Tuhan Mari Di dalam Ibadah Syukur Dan Perayaan Hud Yang Ketiga Puluh Sembilan Komisi Wanita Ini Biarlah Firman Tuhan Mengingatkan Saya Dan Saudara Menguatkan Setiak Kita Kita hidup Di zaman Akhir Yang penuh Dengan Tantangan Kita hidup Di zaman Akhir Yang penuh Dengan Krisis Dan Pergumulan Saya Juga Tidak Tahu Jika Ada Ibu-ibu Syukur Ini Sekalipun Melalui Live Streaming Setelah Engkau Sedang Bergumul Dengan Hidup Engkau Bergumul Dengan Masalah Ekonomi Engkau Bergumul Dengan Kesehatan Engkau Bergumul Dengan Anak-anak Mau Dibawa Kemana Bagaimana Masa Depan Mereka Di masa-masa Pandemi Ini Bagaimana Dengan Keadaan Mereka Hidup Di Negara Indonesia Seperti Ini Yang Begitu Banyak Musibat Bencana Yang Begitu Banyak Tantangan Berita-berita Kejahatan Yang Tiap-tiap Hari Kita Dengar Saudara Maukah Kita Belajar Dari Kehidupan Seorang Yang Bernama Yokebet Yang Menjalani Hidup Ini Dengan Iman Kepada Tuhan Maukah Juga Saudara Belajar Dari Jejak Iman Dari Ibu Nyo Mama Daripada Ibu Pendeta Steven Tong Yang Menjalani Hidup Ini Dengan Iman Membesarkan Anak-anaknya Dengan Iman Sehingga Mereka Punya Masa Depan Mereka Punya Pengharapan Mereka Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Alat Kemuliaannya Saudara Jikalau Ada yang Takut Menghadapi Masa Depan Saat Ini Jikalau Ada Di Antara Ibu-ibu Yang Hari Ini Engkau Sedang Tertekan Jiwamu Engkau Sedang Menjerit Kepada Tuhan Mari Saudara Kita Jalani Hidup Ini Dengan Mata Iman Mata Iman Itu Akan Melihat Sebuah Krisis Dengan Optimis Mata Iman Itu Akan Melihat Sebuah Pengharapan Di Dalam Pergumulan Mata Iman Itu Akan Melihat Ada Masa Depan Yang Cerah Ada Masa Depan Yang Indah Bersama Dengan Tuhan Mau Kita Menjalani Hidup Ini Dengan Iman Kepada Tuhan Tenangkan Hati Sejenak Kita Akan Masuk Di Dalam Doa Biarlah Apa yang Menjadi Pergumulanmu Berdoalah Kepada Tuhan Apa yang Menjadi Ketakutanmu Berserulah Berserulah Kepada Tuhan Apa yang Menjadi Kepenatanmu Apa yang Menjadi Kepedihanmu Mari Kita Datang Kepada Tuhan Agar Tuhan Menopang Dan Mengaruniakan Iman Kepada Kita Sehingga Kita Boleh Sanggup Menjalani Hidup Ini Dengan Iman Tertuju Kepada Tuhan Berdoalah Kepada Tuhan Ya Tuhan Karuniakanlah Iman Yang Sejati Kepada Setiap Kami Agar Di Zaman Yang Bengkok Ini Kami Boleh Menjadi Wanita Wanita Beriman Yang Senantiasa Menaruh Pengharapan Kami Kepada Tuhan Saja Ya Tuhan Pakailah Komisi Wanita GKY Pluit Menjadi Sebuah Wadah Pembinaan Bagi Para Wanita Agar Ada Banyak Wanita Wanita Beriman Yang Boleh Menjadi Berkat Di Tengah Keluarga Menjadi Berkat Di Tengah Tengah Gereja Menjadi Berkat Di Tengah Tengah Masyarakat Bagi Dunia Menjadi Wanita Wanita Yang Tuhan Persiapkan Untuk Menjadi Alat Kemuliaan Mu Pada Zaman Akhir Ini Dengarkan Doa Seruan Dan Permohonan Kami Ya Tuhan Berkatilah Pembina Pengurus Setiap Wanita Di GKY Pluit Orang Orang Yang Beribadah Kepada Tuhan Wanita Wanita Yang Mencari Tuhan Biarlah Mereka Disertai Dan Diberkati Oleh Tuhan Terpujilah Namamu Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Sumber Pengharapan Kami Kami Bersyukur Kami Berdoa Amin Selamat Ulang Tahun Komisi Wanita GKY Pluit Tuhan Memberkati Ibu Ibu Sekalian Salam Sejahtera Sudah Setahun Lebih Kita Tidak Bertemu Pasti Saling Merindukan Hari Ini Komisi Wanita Telah Berusia 39 Tahun Waktu Berlalu Begitu Cepat Hanya Sesaat 39 Tahun Sudah Berlalu Saya Dengan Hati Yang Penuh Ucapan Syukur Ingin Men-sharingkan Bagaimana 39 Tahun Komisi Wanita Telah Menerima Berkat Tuhan Yang Begitu Melimpah Bukan Hanya Merupakan Berkat Yang Melimpah Tetapi Juga Beraneka Ragam Dan Merupakan Pengalaman Yang Tidak Akan Saya Lupakan Seumur Hidup Saya Tahun 1986 Saya Terima Tahun 1986 Saya Baru Masuk Di Dalam Komisi Wanita Waktu Itu Semu He Wih Dia Tahu Bahwa Saya Sudah Percaya Kepada Tuhan Beliau Mengajak Saya Untuk Ikut Di Dalam Pelayanan Komisi Wanita Melalui Setiap Persekutuan Saya Banyak Mendengar Firman Tuhan Dan Saya Sangat Terharu Dan Membuat Saya Lebih Mengenal Tuhan Dia Adalah Allah Yang Juru Selamat Yang Ajaib Tuhan 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 Dan Kasih Dan Rahmat Dan Kasih Setianya Sangat Saya Rasakan Dan Melalui Firman Tuhan Saya Mengenal Betapa Diri Saya Begitu Kecil Begitu Tidak Tahu Apa-apa Dan Ini Membuat Saya Bertekad Untuk Lebih Dekat Kepada Dia Bersyukur Atas Belas Kasih Dan Anugerah Dari Tuhan Saya Dipilih Menjadi Bagian Konsumsi Di Dalam Komisi Wanita Setiap Ada Acara Masak Memasak Kami Dapat Belajar Untuk Banyak Menu Yang Enak Enak Setelah Pulang Ke rumah Maka Saya Masak Buat Keluarga Saya Untuk Mereka Nikmati Yang 我的 家 人 也可以 分享 到 我 从 姐妹 团 去 Dan Keluarga Saya Merasakan Berkat Yang Saya Dapatkan Dari Komisi Wanita Saya Masih Mengingat 20 Tahun Lebih Yang Lalu Chow Seng Seng Dari Kita Seng 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 Chow Seng Membimbing Kami Untuk Ikut Di Dalam Kelas Bertumbuh Bersama Dan Ibu Komisi Wanita Begitu Giat Untuk Ikut Terutama Pemu Pemu Yang Sudah Berusia Lanjut Tetapi Mereka Begitu Giat Untuk Membuat PR Ini Merupakan Sebuah Teladan Yang Patut Kita Ikuti Dan Kami Melihat Dengan Giatnya Kami Belajar Bersama Maka Kerohanian Pun Bertumbuh Bersama Komisi Wanita Bukan Bukan Saja Menyajikan Acara Kotbah Supaya Kerohanian Kita Semakin Diperlengkapi Tetapi Juga Masih Banyak Acara Acara Lain Yang Khusus Misalnya Ada ceramah Mengenai Wanita Dan Keluarga Mengenai Mertua Dan Menantu Yang 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 Bagaimana Mendidik Anak Dan Mengenai Kesehatan Sehingga Kami Semua Mendapatkan Banyak Manfaat Menambah Pengetahuan Kami Di Dalam Berbagai Bidang Selain Kami Bersekutu Di Komisi Wanita Kami Juga Bersekutu Di Luar Kebaktian Padang Di Yung Mei Di Kami Di Kami Dalam Situasi Yang Indah Kami Dapat Bersekutu Bersama Sama Membuat Hati Kami Begitu Bersuka Cita Terutama Kami Juga Banyak Permainan Permainan Yang Membuat Acara Semakin Asik Komisi Komisi Wanita Selalu Mengadakan Acara Hari Ulang Tahun Hari Ibu Dan Berbagai Acara Yang Lain Paduan Suara Sharon Berlatih Bernyanyi Dan Kemudian Mempersembahkan Puji-pujian Kemudian Ada Acara Yang Sangat Menarik Yaitu Drama Karena Pekerjaan Roh Kudus Sutradara Dan Para Pemain Selalu Bekerja Sama Dengan Begitu Baik Sehingga Drama Itu Dimainkan Begitu Hidup Membuat Orang Begitu Terharu Sehingga Penonton Melihatnya Begitu Konsentrasi Sambil Merasakan Keterharuan Di tahun-tahun berikutnya kami tetap melanjutkan mission trip kami yaitu pergi ke Pontianak, pergi ke Jambi dan berbagai tempat Orang-orang Tionghoa setempat di sana berbagai tempat Berbahasa Tchau Tiu Jiu Oleh sebab itu drama kami juga berbahasa Tiu Jiu Tuhan telah memakai drama Komisi Wanita menjadi sebuah alat untuk mengabarkan Injil Selanjutnya kami juga punya kesempatan untuk berPI ke Bogor sambil menyaksikan bagaimana kami mengalami keselamatan dari Tuhan dan kami juga memainkan drama Supaya mereka juga dapat menikmatinya Tahun 1996 Tahun 1996 Komisi Wanita mengadakan satu kunjungan ke Korea Yang ikut ada 75 orang dari Komisi Wanita Kami juga dapat menikmatinya ke Jambi dan berbagai tempat yang terakhir Tuh jemaat di Korea itu mereka itu begitu pagi sudah bangun jam 4 lebih mereka sudah saat terduh Kemudian saya akan menikmatikan Yesus Waktu bersekutu mereka sangat berfokus Setiap saat mereka bisa bernyanyi, setiap saat mereka bisa menghafal ayat Alkitab. Membuat kami itu begitu terharu dan ingin belajar dari mereka. Waktu kami mempersembahkan puji-pujian di sana, kami memakai bahasa Korea. Mereka berpengaruh dan berkata, oh, ini adalah hal yang sama. Ada yang berpengaruh? Jadi artinya apa? Artinya yang kami nyanyikan itu enggak seperti bahasa Korea, jadi lebih seperti bahasa Indonesia, tapi yang membuat mereka bisa mengerti. 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu, KW juga punya banyak perwilayahan kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil, kami dapat saling men-sharingkan firman Tuhan, saling mendoakan dan itu merupakan sukacita yang sangat besar. Dan kami melihat bahwa sungguh Komisi Wanita merupakan sebuah keluarga besar di dalam Tuhan. Di dalam keluarga besar ini, ada hamba-hamba Tuhan yang dengan hati yang sungguh-sungguh membina kami. Dengan kasih memberi perhatian kepada Komisi Wanita. Dan kami bersyukur kami memiliki para pembina dan para senior yang sangat kami hormati. Kami bersama-sama bersahati menyembah Tuhan. Bersama-sama belajar firman Tuhan. Sehingga setiap hari Jumat, Hati kami begitu tertarik oleh firman Tuhan yang membuat kami untuk datang ke Komisi Wanita. Kami itu begitu berapi-api seperti kami pulang ke rumah Mama sendiri. Kami begitu rindu. Tidak dapat disangka lagi. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan saya, dan yang sangat membuat saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa di dalam hidup saya, saya punya kesempatan 30 tahun lebih ikut di dalam Komisi Wanita. Seluruh keluarga saya mendukung pelayanan saya. Dan saya mengalami anugerah Tuhan yang ajaib. Dan saya juga menerima pembinaan rohani. Bersama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Terakhir. Kiranya Tuhan tetap memakai Komisi Wanita di dalam situasi pandemi ini. Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia Yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Bersyukur kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Kita bisa pakai kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada dia Kita dapat menjalin relasi yang baik dengan Tuhan Menjalin relasi yang baik dengan anggota keluarga kita Dan juga memberi teladan iman yang baik bagi mereka mumpung kita banyak bersama-sama di rumah Kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir Tetapi kita percaya bahwa Allah Ebenheiser yang telah menyertai kita sampai hari ini Akan terus menyertai kita di hari-hari yang akan datang Mari kita pakai kesempatan yang baik ini Untuk sungguh-sungguh lebih mengenal dia Mendekatkan diri kepada dia Dan mengerjakan iman kita Dengan ini melalui kesempatan yang indah ini Saya mewakili majelis untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-39 Kepada Komisi Wanita GKY Pluit Jaya Shalom Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY Pluit Yang ke-39 tahun Kiranya Komisi Wanita semakin bertumbuh Menjadi wanita-wanita berkarakter Kristus Dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati Selamat ulang tahun untuk Komisi Wanita GKY Pluit yang ke-39 Saya bersyukur dan penuh dengan sukacita Usia Komisi Wanita sudah memasuki ke-39 Saya percaya itu semua karena anugerah, pertolongan, dan berkat dari Tuhan Kita juga meminta kepada Tuhan Yesus Untuk memberkati seluruh pelayanan Komisi Wanita ke depannya Mari ibu-ibu kita sama-sama Kita semangat, kita bergandeng tangan Kita sehati agar kita dapat berakar, bertumbuh Dan berdua Tuhan Yesus memberkati Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY Pluit yang ke-39 Kiranya Tuhan terus memberkati KW Pluit Ibu-ibunya semakin dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman, orang di sekitarnya Menjadi berkat bagi suami, anak, penantu, cucu, orang tua, dan mertua Ibu-ibu dapat memiliki mata iman yang luar biasa Selamat anugerah Komisi Wanita GKY Pluit God love you, God God of Ibu-ibu KW Pluit Selamat pagi Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Saya bersyukur dan berterima kasih Karena diadakannya acara Komisi Wanita di GKY Pluit Dan saya juga bersyukur kalau saya bisa ditempatkan di Komisi Wanita GKY Pluit Saya mau mengucapkan selama pulang tahun yang ke-39 Untuk Komisi Wanita GKY Pluit Semakin menjadi berkat dan terang untuk kemuliaan Allah Tuhan Yesus Kristus Amin Ibu-ibu sekalian Kita mengucap syukur kepada Tuhan Atas anugerahnya hari ini kita boleh bersama-sama Merayakan Hood Komisi Wanita yang ke-39 Dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Dan sharing yang dibawakan oleh Ibu Saicin Pada waktu saya mendengar sharing tadi hati saya sangat terharu Mengingat ibu-ibu kita pada masa yang lampau Mereka sangat rajin, sangat semangat melayani Tuhan Biarlah semangat mereka, ketekunan mereka melayani dan memberitakan Injil Juga menjadi teladan bagi kita ibu-ibu pada masa kini Ibu-ibu sekalian saya rindu Komisi Wanita ini menjadi satu komisi komunitas wanita-wanita Kristen Yang boleh menghasilkan wanita-wanita yang beriman, yang setia kepada Tuhan Karena itu saya ajak ibu-ibu sekalian Yang sudah ikut KW, kita tetap rajin ikut KW Yang belum hadir, marilah kita join Komisi Wanita GKY Pluit Melalui kesempatan ini, saya mewakili segenap pengurus juga ingin Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eliani Yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini Kepada Ibu Ayrin Cahyadi yang mempersembahkan pujian Solo Ibu Saicin yang sudah sharing dan Fenlan yang menerjemahkan Dan kepada semua ibu-ibu yang terlibat di dalam pelayanan perayaan ini Tuhan Yesus memberkati Acara persekutuan online Komisi Wanita Minggu yang akan datang tanggal 23 April Akan ada cerama yang berjudul Overload Syndrome Apa itu Overload Syndrome? Mari ibu-ibu kita bersama-sama menyaksikan Atau ikut di dalam persekutuan online Minggu yang akan datang Pembicara kita adalah Ibu Suhairni Santoso Ibu-ibu sekalian mengakhiri ibadah syukur Perayaan hut Komisi Wanita pada hari ini Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita Masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup Bapak di dalam surga kami mengucap syukur kepada Tuhan Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hut Komisi Wanita yang ke-39 Tuhan biarlah firmanmu, kesaksian, puji-pujian Boleh menguatkan ibu-ibu sekalian Dan untuk segala hormat dan pujian Kami kembalikan kepada Bapak di surga Tuhan kiranya Engkau memimpin Memberkati Komisi Wanita Perjalanan ke depan memasuki usia yang ke-40 Kami rindu ya Tuhan Supaya Komisi Wanita dipakai Tuhan Menghasilkan ibu-ibu yang bertumbuh di dalam iman Yang setia melayani Tuhan Yang bersaksi bagi Tuhan Berkati setiap pengurus dan aktivis Boleh tetap setia, rajin Melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan hambamu juga mendoakan setiap ibu-ibu Yang ada pergumulan Baik pergumulan sakit-penyakit Pergumulan masalah ekonomi Pergumulan keluarga Dan pergumulan melawan dosa Segala pergumulan kami bawa kepada Tuhan Kiranya Tuhan yang akan tolong setiap kami Boleh menjadi wanita Kristen Yang sungguh-sungguh beriman Berserah mengalami kasih Tuhan Dan jalan keluar di dalam pergumulan ini Karena di dalam Tuhan Ada selalu pengharapan dan kekuatan Tuhan kiranya damai sejahtera Tuhan Memberkati setiap ibu-ibu Yang ada di rumah kami masing-masing Suka cita Tuhan menyertai kami Agar kami boleh terus mengalami Engkau Di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan Terpujilah nama Tuhan Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Selamat siang ibu-ibu sekalian Persekutuan komisi wanita selesai Tuhan memberkati kita sekalian May the love of the Lord rest upon your soul May God's love dwell with you May God's love dwell with you Throughout every day The Lord bless you and keep you The Lord may give space to shine upon you The Lord lift his countenance upon you And grant you peace And grant you God's peace May the love of the Lord rest upon your soul May God's love dwell with you God's love dwell with you May God's love dwell with you Amen 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 A amen 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 Terima kasih.